Sekarang sudah tersambung dengan reporter BetroTV yang ada di Surabaya, ada Edwin Tintin. Selamat pagi Edwin Tintin, bagaimana suasana Surabaya saat ini menjelang peringatan detik-detik proklamasi? Ya, Edwin. Ya, halo. Oh iya, selamat pagi. Berita Laura dan juga pemirsa di rumah memang dari Surabaya, Jawa Timur. Di tempat saya berada saat ini, tepatnya di Jatim Expo di Jalan Ahmadian di kota Surabaya, sebentar lagi akan dilaksanakan upacara bendera oleh Partai Nasdem. Dan memang hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdakan Republik Indonesia ke-68, Partai Nasdem juga siang nanti akan melaksanakan orientasi caleg DPR, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Kota, Partai Nasdem se-Jawa Timur. Dan upacara ini sendiri akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DEW, DPP Partai Nasdem, Suria Paloh, selaku Inspektur Upacara. Dan juga diikuti oleh ribuan masa, tepatnya sekitar 3.000 orang, di mana terdiri dari lebih dari 1.800 caleg DPR dari seluruh tingkatan se-Jawa Timur, yakni dari DPR RI, DPRD Provinsi dan juga DPRD dari 38 kabupaten kota se-Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga diikuti oleh sekitar 600 anggota daripada Garda Pemuda yang merupakan salah satu sayap organisasi pemuda Partai Nasdem se-Jawa Timur. Selain itu pemirsa, upacara ini juga diikuti oleh sisanya lebih dari hampir 1.000 anggota Dewan Pertimbangan Wilayah dan juga Dewan Pertimbangan Cabang Partai Nasdem se-Jawa Timur. Dan saya akan membacakan rundown daripada acara yang sebentar lagi akan dimulai. Ketua Umum Partai Nasdem sendiri selaku inspektor upacara sudah berada di venue beberapa saat lalu dan sebentar lagi akan memulai upacara ini. Yang akan dimulai dengan pengibaran bendara sangsaka merah putih oleh Pas Kibra. Kemudian juga mengheningkan cipta oleh seluruh peserta upacara. Tak lupa juga akan dilakukan pembacaan teks proklamasi dan juga pembacaan teks proklamasi oleh anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem yang merupakan Putri Pelokramator Bangsa Rahmahwati Soekarno Putri dan juga pembacaan pembukaan UD45 oleh Ketua DPW Partai Nasdem se-Jawa Timur, Tejo Edi Purdyanto. Dan terakhir akan dilakukan pembacaan Pancasila oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem yaitu Ian Darmadi dan akan diakhiri oleh amanat daripada inspektor upacara. Iya Prita dan juga pemirsa seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya, Komandan upacara saat ini sudah bersiap-siap memberikan instruksi kepada seluruh peserta upacara dan sebentar lagi inspektor upacara yaitu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo akan memasuki tempat upacara dan kami akan terus mengupdate informasinya kepada Anda, kembali kepada Anda pada saat ini Prita. Baik, terima kasih Edwin Tintim laporkan.